Nah, ini ada Wahyu Susilo, adik-adik dari Uji Tukul. Ya kita tahu, Presiden Jokowi secara khusus, secara spesifik, menyatakan dalam kampanye 2014, bahwa dia akan menemukan Uji Tukul dan korban orang hilang hidup atau mati. Tapi kita tahu persis, kemudian dia menggandek penculinnya, bukan menggandek keluarga korban untuk menonton ada seorang hilang. Mungkin Wahyu bisa menceritakan sedikit bagaimana pendapatnya dan juga harapannya untuk 2024 nanti. Kita sangat kecewa ya, atas apa yang selama ini dijadikan oleh Presiden Jokowi, bahkan sebelum dia menjadi Presiden, bahwa dia juga mengetaskan selamaran hak masa lalu, khususnya untuk kasus pelanggaran, untuk kasus kehilangan maksa seperti itu. Nah, dia juga menyatakan bukan menjadi bagian dari pelanggaran hak masa lalu, sehingga itulah yang kemudian menjadi janji ya kepada keluarga korban. Tapi dalam perjalanannya ternyata sekuasa atas yang diperoleh bisa kemudian merubah janji itu dengan deal-deal, dengan kontrak-kontrak politik yang ternyata hanya untuk melakukan kekuasaannya seperti itu. Jadi alih-alih memenuhi hak korban, dia ternyata malah bersebutuh dengan pelaku. Di kantor yang paling jelas adalah bahwa dia sama sekali tidak menghubis ratusan kali aksi kamisan yang dilakukan oleh keluarga korban.